Badan Ketahanan Nasional dan Internasional Republik Indonesia atau BKNIRI melaksanakan peluncuran, penanda tanganan kontrak fasilitas kesehatan, dan perawatan lanjut usia berbasis wisata ekologi atau medical ecotourism senior living dengan kontraktor pelaksana di NTB. Kegiatan ini digelar di Hotel Mutmainah Kota Bima, Nusa Tenggara Barat, Kami Siang. Penanda tanganan nota kesepahaman oleh BKNIRI meliputi fasilitas kesehatan dan perawatan lanjutan usia lanjut berbasis wisata ekologi empat lokasi yang tersebar di Kabupaten Sumbawa Barat, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Kegiatan ini dihadiri Kepala Presidium BKNIRIRI, Raden Mastriharsono, Korwil BKNI Provinsi NTB, Aan Saputra, Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bima, Staf Ahli Setda Kota Bima, Kasdim Bima, dan Kapolres Bima yang diwakili kasat lantas. Dalam sambutannya, Presidium BKNIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRIRI yang dilaksanakan bukan program main-main, namun program mitra seluruh kawasan di Indonesia. Pembangunan fasilitas kesehatan Lansia berbasiskan wisata ekologi manfaatnya besar, karena juga menyerap tenaga kerja sehingga mampu membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Kepala Presidium BKNI Republik Indonesia juga menyampaikan, saat ini pihaknya sedang melakukan proses pembayaran lahan 50 objek pembangunan rumah sakit Lansia di seluruh Indonesia. Pada puncak kegiatan, Kepala Presidium BKNI Republik Indonesia melakukan penanda tanganan nota kesepahaman dengan Direktur PT Halilintar Abadi Karya, Direktur PT Tatar Lokal Estari, Direktur PT Putra Lintas Raya, dan Direktur PT Prima Putra Tambora. Tentunya adalah penanganan para Lansia khusus untuk kesehatan, juga untuk kejahteraan masyarakat lokal. Dan tentunya dengan adanya pembangunan Lansia yang akan ditempatkan di wilayah yang tadi juga tunjuk, tentunya akan membawa atau menguatkan kepada pemerintah tempat sebagai penyangga kekuatan dari bidang ketahanan amanan, kearifan lokalnya, kejahteraan masyarakat lokal pun akan terangkat karena dengan pengurangan penyerapan tenaga berjaya di wilayah masing-masing. Anggaran kita tidak menggunakan anggaran negara. Jadi badan kita nasional sebagai badan penyihaga negara tentunya kita harus mandiri. Bagaimana kemandiran itu yang harus kita membantu meringankan beban pemerintah dikat ke ekonomi yang kita lihat bersama-sama sangat keprihatin. Jadi badan ketahanan negara ini turut serta sebagai badan penyihaga negara untuk mempertahankan NKRI tentunya. Dari kita sendirilah yang punya kemampuan dan punya infatif dan kreatif itulah harus mampu berpunasi di negara-negara asing dengan cara, bagaimana jalan cara dengan aturan main hukum yang berlaku di Indonesia. Menghadirkan lansia tidak lebih dari 6 bulan. Tentunya kalau lansia di luar negeri ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh kementerian terkait di luar negeri. Itulah yang akan dituangkan dalam asuransi itulah akan dibayarkan kepada BKN dan akan dipertanggungjawabkan oleh negara RI juga. Untuk apa? Untuk supaya pembangunan ini terwujud dan benar-benar untuk mengurangi pembangunan itu hanya baru berkisaran pembangunan sebagai konstruksi. Belum ditambah dengan ada anggaran-anggaran non-konstruksi. Non-konstruksi seperti ada pengadaan helipad, ada pengadaan mesin medikal. Nah itu untuk satu titikannya kita hanya fokus kepada konstruksinya dulu. konstruksi seperti apa bisa itu bisa terwujud dengan baik dan benar-benar tarifan lokalnya itu ada, penunjang wisatanya juga menunjang, jadi situlah angka untuk pembangunan konstruksi kurang lebih antara berfarasi sesuai dengan biaya lokasi masing-masing. ada yang 80, ada 85, ada yang sampai 100. Di 4 titik, di Sumbawa 3 titik, di KSP 3 titik, dan pas-pasih 3 titik di seluruh Kabupaten. Kalau program ini terlalu sana dengan baik, maka mendukung baik pemerintah maupun masyarakat. Dari Kota Bima, Marcel Putra dan Sukriadin TV 11 melaporkan. Terima kasih telah menonton!